selamat menikmati 27 dan untuk badan tasnya saya menggunakan 12 helai dan hakpennya menggunakan 3,5 mm dan untuk talinya dan bunganya saya menggunakan cuma 1 helai benar dan hakpennya saya menggunakan 4 garing 0 yang kecil itu ya kemudian ini hakpennya 4 garing 0 dan ini dompet koin tidak cukup untuk hp ini tebal ya dalamnya seperti ini untuk besarnya panjangnya 2,5 cm tingginya 9 cm dan untuk lebarnya 5 cm dan jangan lupa teman-teman untuk like, komen, share dan juga subscribe bagi yang belum subscribe dan bagaimana cara membuatnya silahkan disimak videonya ya untuk proyek tas ini saya menggunakan 2 helai benang benang polyester D27 ya dan hakpennya saya menggunakan 3,5 disini yuk kita mulai pertama kita buat slip knot ini kita buat alas dulu ya di sini tidak ada kelipatan kemudian saya membuat 17 rantai setelah mendapatkan 17 rantai kemudian kita buat single crochet di lubang yang kedua disini sampai sini ini sudah sampai ujung kemudian tambah 1 rantai kita putar disini kita buat single crochet di back loop ya kan biasanya disini kita buat disini ya single crochet back loop sama masing-masing lubang kita isi satu single crochet back loop ini row ini row kedua ya kita kerjakan sampai ujung ini row yang kedua sudah selesai sampai ujung untuk row yang ketiga satu rantai kita putar kita akan mengerjakannya di dua loop yang atas dan yang bawah ya ini berarti yang front yang ini BLO ya yang di depan dan yang di belakang berarti ini kita mengerjakan di dua loop loop yang atas dan loop yang bawah seperti ini yang untuk alasnya ini kita akan mengerjakan single crochet di dua loop loop yang atas dan loop yang bawah seperti ini kerjakan sampai ujung ini row yang ketiga ya yang ketiga sudah selesai selanjutnya untuk row selanjutnya sama satu rantai kita putar disini kita mengerjakan di dua loop loop yang atas dan loop yang bawah seperti ini ya jadi kita mengerjakan single crochet di dua loop seperti ini dari row ketiga sampai ke row tiga belas ya kita kerjakan seperti ini dari row ketiga sampai row tiga belas ini kita mengerjakan row yang keempat kerjakan sepertinya terus sampai ke row tiga belas ini saya sudah selesai tiga belas baris ya untuk alasnya dan selanjutnya kita akan buat badan tas caranya sama seperti ini kalau ini awalannya 17 rantai untuk badan tasnya kita mulai dengan 25 rantai caranya sama ya dengan menggunakan dua halai benang pertama slip knot kemudian kita buat 25 kalau untuk alas 17 dan untuk badan 25 setel 25 rantai kita buat single crochet di lubang yang kedua ya lubang pertama lubang kedua sini kita kerjakan sampai ujung ini sudah sampai ujung kemudian satu rantai kita putar kita buat single crochet di back loop sini ini ini royang kedua ya single crochet back loop masing-masing lubang satu single crochet kerjakan sampai ujung sini ini sudah sampai ujung dan royang ketiga di sini kita mengerjakannya di dua loop loop yang ini tambah satu rantai dulu ya loop yang ini dan loop yang ini ya dan kita mengerjakan dua loop yang ini dari row yang ketiga sampai row yang ke-10 caranya sama seperti yang alas ya ini bikin single crochet di dua loop seperti ini kita buat single crochet di dua loop dari row ketiga sampai row 10 ya kita kerjakan seperti ini terus sampai row ke-10 ini sudah 10 baris ya kemudian di baris yang ke-11 akan ada pengurangan di ujung sini dan di ujung sini satu rantai kita putar pengurangannya satu jangan ditarik dulu kemudian kita ambil lagi di lubang selanjutnya sini baru seperti ini ya untuk selanjutnya di sini masing-masing lubang satu single crochet kita sisakan di sini dua lubang ya karena dua lubang sini kita pengurangan kita kerjakan satu lubang satu single crochet dan sisakan dua lubang ini dua lubang terakhir satu lubang kita tarik ya kita ambil lagi di lubang selanjutnya seperti ini dua single crochet decrease namanya kita tarik semuanya satu lubang di row selanjutnya di baris selanjutnya ini baris ke-12 berarti di sini baris yang genap ya yang genap di sini tidak ada pengurangan jadi untuk row selanjutnya kita mengikuti ganjil genap yang ganjil pengurangan yang genap tidak ada pengurangan di sini satu lubang satu single crochet kerjakan sampai sini ya sampai ujung ini sudah sampai ujung ya di row yang ke-12 ini di row yang genap ini tidak ada pengurangan di row selanjutnya row yang ke-13 di sini ada pengurangan ya karena dia ganjil sama cara pengurangnya seperti tadi di row selanjutnya di lubang selanjutnya kita isi satu lubang satu single crochet dan sisakan di ujungnya dua lubang untuk pengurangan ya sisakan di ujung sini dua lubang untuk pengurangan dari sini ke sininya satu lubang satu single crochet dua lubang terakhir ini kita akan pengurangan selanjutnya row ke-14 row ke-14 di sini tidak ada pengurangan ya jadi kita di sini satu rantai kita putar ini satu lubang satu single crochet tidak ada pengurangan kita mengikuti pola seperti ini terus ya yang genap dan yang ganjil kalau ganjil itu ada pengurangan ini seperti ini pengurangan ya di ujungnya pengurangan satu kali dua single crochet decrease di ujungnya pengurangan dua kali dua single crochet decrease satu kali satu kali di sini ya dan untuk yang genapnya yang genap di situ tidak ada pengurangan satu lubang satu single crochet seperti terus sampai mendapatkan baris yang ke-21 lalu kita kerjakan dulu ini saya sudah sampai baris ke-21 terakhirnya di sini decrease decrease ya dan di tengahnya 10 single crochet kemudian di sini kita akan buat satu rantai kemudian kita putar di sini kita slip stitch kemudian kita Terima kasih. Terima kasih. Slip stitch-nya di setiap ini saja, slip stitch, slip stitch, setiap sini, supaya hasilnya cekung. Terima kasih. Sini. Sini. Sampai sini ya slip stitch-nya. Sampai sini ya slip stitch-nya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. kemudian disini kita slip stitch slip stitch disini kerjakan sampai sini ya ini slip stitch dah sampai ujung ya kemudian kita akan buat single crochet disini kemudian disini slip stitch sini, disini, 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 ya di akhir disini kita buat liru sampai sini ini sudah selesai jadinya seperti ini dan saya sudah buat dua ya dan ini alasnya kemudian kita akan menggabungkan caranya seperti ini kita jahit dari sini ke sini ya tengah dan ini nanti ketemu tengah juga seperti ini kita beri penanda dulu ini sudah diberi penanda semua kemudian akan menjahit pertama kita masukkan dulu ke sini supaya tidak terlihat terima kasih telah menjahit terima kasih telah menjahit terima kasih telah menjahit yang kemudian akan menjahit terima kasih telah menjahit terima kasih telah menjahit selamat menikmati selamat menikmati kita kerjakan dulu ini sudah selesai dan ini juga saya sudah memasang ring D ring D yang kecil ya ukurannya 1 cm ini juga sudah tinggal dijahit biasa saja kemudian kita akan pasang seleting seperti ini pasangnya kita beli jarum dulu ini kita akan mulai menjahit selamat menikmati selamat menikmati jahit terus ya mengeliling dari sini ke sini sampai ujung sini kita putar lagi ketemu di sini ya kita jahit dulu dengan rapi ini resultingnya sudah selesai dan saya sudah memasang bunga ya dan ditempelnya ini dengan lem tembak lem lilin atau boleh dijahit dan bagaimana cara membuat bunga pup ini saya sudah menaruh link video di kolom deskripsi silahkan dilihat bagaimana cara membuatnya silahkan dibuka kolom deskripsinya disana ada link video cara atau tutorial cara membuat bunga pup seperti ini ya selanjutnya kita akan buat apa talinya ini kita sisakan segini ya untuk memasang ke ring ke ring apa ke kaitnya kemudian dan ini saya menggunakan hakpennya 4 garing 0 pertama kita buat slip knot kemudian 2 rantai nah kita buat single crochet di lubang yang kedua dari rantai 1 2 disini kemudian kita balik kita putar disini ada 1 loop kita buat single crochet disini kemudian kita putar disini ada 2 loop ya kita buat single crochet disini disini ada kita putar lagi ada 2 loop kita buat single crochet di 2 loop ini kita putar lagi disini ada 2 loop ya 1 2 kita buat single crochet disini seperti ini terus ya untuk membuat talinya buat pola seperti ini untuk romanian coat ini sampai sepanjang 28 cm yuk kita buat dulu ini saya sudah selesai mendapatkan 28 cm ya kemudian kita akan memasangkannya ke kait ya kaitnya seperti ini menggunakan jarum tapestry ya selamat menikmati selamat menikmati dan dijahit selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Seperti ini, cantik. Dan bisa juga dijadikan tali tenteng. Seperti ini. Bisa seperti ini. Mungkin cukup sekian video hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye. Terima kasih.